DPRD Kabupaten Cianjur ngelokonan di rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Pue Kemis Berang. Agenda Eta Rapateng memandungkan jawaban eksekutif karena kemandang umum fraksi-fraksi DPRD mengenai rencang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018. Sidang paripurna DPRD anudipingpinku Ketua DPRD Yadi Mulyadi Pue Kemis Berang dilakonan kelawan agenda ngabandungan jawaban eksekutif karena kemandang umum fraksi-fraksi DPRD mengenai rapbd tahun anggaran 2018. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman medar jawaban eksekutif karena kemandang umum fraksi-fraksi DPRD mengenai rencang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018. Dina jawaban anak PLT Bupati mengucap nuhun ke sakumna fraksi-fraksi DPRD anumere kamandang saran jeng rekomendasi karena jeng lengan rapberda mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2018. Ngelewatan perubahan APBD tahun anggaran 2018, pemerintah daerah bakal tetap konsisten karena pengawanan Kabupaten Cianjur utamana nambahan alokasi waragat didawidang kesehatan jeng atikan. Eta halte pikir ngaronjatkan IPM anudipi harap dina tahun 2018 hambalan IPM Cianjur di Jawa Barat bakal lewih luhur. Deni Aditya, Ketua Fraksi Demokrat Ngebrehgen, pihaknya bakal mayeng ngarojong tarekah ngaliwatan mengpirang program pengawanan anusifat naprorahayat. Eta perubahan APBD tahun anggaran 2018, tetang tuna sajalan jeng jejer pangwangunan, serta luyu kanara rancang pangwangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2020 hiji. Mengenai jawaban eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD, khususnya fraksi Partai Demokrat, Alhamdulillah kami fraksi Partai Demokrat selaras dengan apa yang disampaikan di dalam forum paripurna ini, bahwa perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2019 ini sesuai dengan RENSTRA dan tema pembangunan, serta sesuai dengan RPJMD 2016-2021, di mana kita akan selalu bersama-sama dengan eksekutif di dalam memperjuangkan program-program prorakyat, khususnya di dalam peningkatan IPM, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Daya Beli. Semoga ke depan Cianjur lebih maju dan agamis. Satu luna pihak na babarengan jeng eksekutif bakal mayang merjuangkan program prorakyat, kucara ngaronjat gen IPM, Indeks Atikan, Indeks Kesehatan jeng Indeks Daya Beli Masyarakat, sangkan Cianjur jagana lewi raharja, turta lewi maju.